Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu buat kawan-kawan semuanya ya Kita berjumpa lagi di Bocahendalan Sengjarang Sendalan Penggawian dan panggilan Oke Buat kawan-kawan semuanya sehat selalu ya Buat video kali ini Jayadiservis ingin Apa ya Memberikan pengalaman untuk Panel kontrol Buatan Jayadiservis ya Mengenai fungsi dan Apa ya Mungkin fungsinya aja lah ya Mengenai fungsi ya Dimana Fungsi-fungsi indikator itu Menyesuaikan dengan kinerjanya Dan Jayadiservis Ingin menerangkan juga untuk Kawan-kawan kita yang mungkin Salah paham tentang Konten-konten Jayadiservis ya Dimana konten Jayadiservis ini Memang ada sebagian ya Tutorial dan Ada juga sebagian yang bukan tutorial Atau hiburan ya Atau ada juga yang Apa namanya Konten Konten Sebagai Pemasaran ya Dimana Pemasaran untuk Karya-karya Jayadiservis Dan Buat kawan-kawan yang mungkin Salah paham bahwa Konten-konten Jayadiservis itu Semuanya tutorial Jayadiservis Ucapkan Atau memohon maaf Untuk kawan-kawan semuanya ya Bukan Jayadiservis Pelit ilmu Bukan Mungkin ketika Jayadiservis Ada pertanyaan Melalui WAK Atau melalui Kolom komentar Mungkin ada sedikit Penjelasan Jayadiservis Yang mungkin tidak bisa Atau susah untuk Dicerna ya Buat kawan-kawan Bukannya Jayadiservis Pelit ilmu Tapi karena Mungkin kesibukan Daripada Jayadiservis sendiri ya Haram alum lah Karena Jayadiservis itu Bekerja seperti ini Atau Berkarya itu Benar-benar real Sendirian Membuat konten sendiri Membuat karya pun sendiri ya Ada pun disitu Ada kawan-kawan juga Yang membantu Tapi tetap disana Jayadiservis ikut bekerja Oke Seperti apa Penjelasan-penjelasan Tentang Panel-panel Jayadiservis Kita ikuti langsung di Langsung aja kita ke Lokasi Oke ya Oke ini dia lokasi kita Saat ini Sedang Apa ya Proses Deprost ya Deprost Disana Terlihat warna merah Buat lednya menyala Kita lihat Buat Sirkulasi deprostnya Air Berjalan dengan lancar Kita lihat ya Walaupun Sedikit-sedikit Sudah terlihat lancar Di situ Semuanya Deprost Semua nih Sedang terjadi Deprostan Dan ini Air Daripada Kondensasi ya Ketika Deprost Kita lihat Bagian bawah Ada air Percikan air Disana ya Dan ini juga Terlihat Nah itu dia Seperti itu Kondensasinya ya Seperti itu Mungkin kurang jelas ya Buat Videonya Dan itu Dia ada nempel Di tembok Buat air Kondensasinya Oke Dan buat Instalasinya Seperti itu ya Instalasinya Sangat sederhana Sekali Kita menggunakan Rangkaian Tiga Fas Yang mana Kita bagi Setrum tersebut Dengan netral RST Oke Suhu Dia semakin Menanjak Yang tadinya Di minus 6 Sekarang ada Di minus 2 ya Karena Temperatur Daripada Deprost Bekerja ya Disitu Terlihat Seperti itu Kita lihat Nanti Ketika Star awalnya Seperti apa Oke Ini dia Terlihat Untuk Star awalnya Seperti ini Yang terjadi Dan Dimana Nanti akan Nyala Lampu warna kuning Lampu warna kuning Itu Dari masing-masing Unit Akan Menyala Disini Terdapat Suhu 7 Sudah Suhu 7 Oke Terlihat Kurang Di 14 Menit Lagi 14 detik Lagi Terlihat Kita tunggu Seperti apa Yang Nanti akan Dia kerjakan Oke Kita tunggu Situ Sudah mulai Nyala Untuk Lampu warna kuning Dan Unit 1 Sudah Menyala Unit Unit 2 Off Karena Belum ada Unit mesinnya Nah Disitu akan Menyala lagi Sudah Dan Beralih Ke 4 Dan Begitu Seterusnya Sampai Ke Unit 6 Begitu Seterusnya Dia Bekerja Nah Sudah Selesai Sudah Selesai Ya Maka Disitu Nanti Suhu pun Akan Menyesuaikan Dengan Suhu Ruangan Yang Sebenarnya Ya Terlihat Seperti Kita Lihat Suhu Ada Di 7 Dan Beransur Dia Menurun Ya Menurun Di 6 Oke Buat Selanjutnya Kita Lihat Di Bagian Dalam Seperti Apa Di Bagian Dalam Itu Kita Coba Lihat Nah Kita Buka Dulu Ya Nah Disini Karena Kita Fan Menggunakan DC Maka Diperlukan Menggunakan Power Supply Dan Untuk Relay Sebagai Penguat Disini Susunan Indikator Dimana Pilot Lem Warna Kuning Itu Sebagai Stand Atau Ketika Ya Emergensi Ketika Freon Habis Oke Buat Sebelumnya Jadi Servis Terangkan Kembali Untuk Cool Storage Ini Yang Mana Tadinya Cool Storage Ini Menggunakan Mesin Kapasitas 7 PK Dan Yang Ini 7 PK Dan Yang Ini 5 PK Kenapa Tidak Digunakan Mungkin Dari Faktor Kelistrikan Atau Biaya Mungkin Ketika Ada Kerusakan Biayanya Agak Lebih Mahal Dan Teknisinya Tidak Sembarangan Teknisi Bisa Disini Ada Dua Unit Mesin Yang Mana Dulu Pernah Digunakan Untuk Mengisi Ruangan Ini Yang Jadi Service Dengan Unit AC Ini Unit Outdoor AC Disini Masih Ada Dua Unit Lagi Buat Yang Tidak Terpakai Disini Masih Komplit Komplit Masih Komplit Disini Ini Kapasitas 7 PK Artinya Ruangan Ini Menggunakan 12 PK Sesuai Dengan Jadi Service Membuat Outdoor AC Itu Kapasitas 2 PK Ada Menggunakan 6 Unit Ya Ini Dia Kontroller Kita Seperti Itu Ya Itu Dia Mungkin Bisa Bermanfaat Buat Rekan Semuanya Buat Kawan Kawan Kali Ini Kita Coba Untuk Menyalakan Ya Mungkin Buat Starnya Dia Membutuhkan Waktu Kurang Lebih Ada Di 6 Menit Oke Langsung Aja Kita Mulai Seperti Ini Dia Ada On Off Sudah Hidup Nah Disini Ada Timing Ya Kita Lihat Disini Ada Perbedaan Timing Delay Ini Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Eh Salah Ternyata Ini Unit 6 Unit 6 5 4 3 2 1 Oke Seperti Itu Ya Kenapa Di Unit 2 Belum Nyala Karena Belum Terpasang Untuk Unit Outer Ya Kalau Evaporator Sudah Terpasang Oke Kita Saksikan Seperti Apa Prosesnya Nanti Mungkin Ada Sedikit Penjelasan Dari Saya Untuk Fungsi Fungsi Indikator Yang Ada Disitu Tadi Sebelum Dimatikan Sempat Tercapai Minus 9 Karena Di Dalam Sini Isinya Daging Sudah Dia Sudah Berada Di Suhu 7 Saat Ini Karena Barusan Di Isi Dan Dibuka Untuk Sementara Pengisian Terlihat Ada Di Suhu 7 Derajat Disini Di Isi Dengan Daging Yang Baru Dijagal Yang Baru Dipotong Kita Lihat Buat Unit 1 Sudah Tercapai Kurang 80 Detik Lagi Dia Menyala Nanti Setelah 3 Menit Indikator Kuning Ini Akan Menyala Fungsinya Ini Sebagai Stand Stand Kinerja Dan Untuk Indikator Ketika Ada Kurang Freon Di Bagian Unit Yang Terjadi Kekurangan Freon Dan Unit Biru Ini Menandakan Kerja Outdoor Unit Merah Yang Merah Menandakan Ketika Defrost Ketika Defrost Disitu Indikator Merah Ini Akan Menyala Dengan Bersamaan Seperti Itu Ya Tapi Ketika Setar Awal Dia Tidak Bersamaan Ada Jedah Waktu 5 Detik Fungsinya Untuk Menitabilkan Setrum Yang Sudah Terpakai Kita Lihat Sebentar Lagi Indikator Warna Kuning Ini Akan Menyala Menandakan Outdoor Ready Untuk Bekerja Oke Kita Tunggu Unit 1 Untuk Di 5 Detik Lagi Oke 4 3 Oke Sudah Menyala Oke Unit 1 Unit 2 Off Karena Belum Ada Mesin Sekarang Ada Di Unit 3 Kurang 3 Detik Lagi Sudah On Unit 4 Kemudian Sudah On Unit 5 Kemudian Sudah On Dan Di Unit 6 Sudah On Eh Belum Oke Itu dia Kinerjanya Seperti itu Oke Buat Dalam Emang Mungkin Sedikit Kurang Rapi Cuman Rangkaiannya Seperti Ini Seperti Itu Ya Karena Kita Menggunakan Van Itu DC Maka Disini Diperlukan Perubah Apa Power Supply Ya Fungsinya Untuk Merubah Arus AC Ke DC Dan Untuk Memperkecil Arus Tersebut Buat Power Supply Yang Kita Gunakan Dia Ada Di 40 Ampere Ya Kan Ada 40 Ampere Nah Kita Menggunakan 6 Unit Mesin AC Atau 6 Unit Evaporator Kita Maka Gunakan Untuk Untuk 6 Power Supply Dan Kinerjanya Disini Dibantu Dengan Utama Kita Ada Di Termostat Ya Sebagai Pengukur Suhunya Pengukur Suhu Dan Disini Untuk Penguatan Untuk Apa Ya Kita Menggunakan Relay Penguatan Untuk Sirkulasi Listrik Kita Menggunakan Relay Relay Di Bagian Outdoor Pun Kita Kekuatan Untuk 40 Amper Dan Ini Kabel Kabel Daripada Unit Unit Yang Sedang Bekerja Disitu Dan Ini Indikator Disini Buat Kawan Kawan Sebelumnya Jadi Service Terangkan Kembali Ya Karena Konten Jaya Di Service Ini Banyak Yang Salah Paham Dimana Mereka Menganggap Konten Konten Jaya Di Service Ini Konten Tutorial Sebenernya Bukan Buat Kawan Kawan Yang Salah Paham Jaya Diservice Sekali Lagi Mohon Maaf Karena Ini Bukan Konten Tutorial Karena Mungkin Bisa Dikatakan Pamer Konten Pamer Atau Konten Karya Konten Karya Rekan Rekan Semua Sekali Lagi Jaya Diservice Mohon Maaf Mungkin Bisa Dikatakan Pelit Ilmu Silahkan Karena Jaya Diservice Memang Membuat Konten Ini Bukan Untuk Ditiru Karena Banyak Sudah Meniru Konten Jaya Diservice Dengan Pengalaman Jaya Diservice Curhatan Curhatan Yang Sudah Sudah Menirunya Dia Akan Mengalami Kegagalan Karena Pemahamannya Berbeda Dengan Pemahaman Jaya Diservice Dengan Keterangan Keterangan Yang Sudah Jaya Diservice Sampaikan Ya Seperti Itu Ya Karena Gini Sebenarnya Apabila Kawan Itu Membuat Sendiri Curhatan Yang Ada Di Rumah Dan Speknya Jaya Diservice Itu Tidak Tau Spek Pendingin Atau Sebagai Cuman Sokis Ya Itu Disitu Jaya Diservice Tidak Bisa Bilang Karena Gimana Ya Jaya Diservice Sendiri Itu Bukan Orang Yang Mudah Untuk Menyampaikan Dan Mungkin Penyampaian Penyampaian Jaya Diservice Itu Mungkin Agak Susah Untuk Dicerna Ya Seperti Itu Mungkin Itu Penyampaian Jadi Diservice Yang Mungkin Sulit Dipahami Atau Mungkin Emang Jaya Diservice Ini Orang Kurang Berpengalaman Seperti Itu Buat Kawan Kawan Jadi Service Banyak Minta Maaf Dan Jangan Berkecil Hati Buat Kawan Kawan Andaikan Kawan Ingin Membuatnya Silahkan Silahkan Tapi Jangan Di Aplikasikan Di Tempat Orang Lain Dulu Aplikasikan Di Rumahnya Sendiri Masing Masing Setelah Jadi Setelah Deal Bagus Baru Kawan Kawan Bisa Untuk Mengkomersilkan Seperti Itu Kalau Kalau Buat Kalau Buat Jaya Di Servis Itu Dalam Menjawabnya Itu Tidak Bisa Sesuai Dengan Keinginan Kawan Kawan Jaya Di Servis Juga Minta Maaf Ya Karena Jaya Di Servis Itu Sibuk Sibuk Benar Sibuk Dalam Pembuatan Colstreet Ini Ini Masih Ada Kurang Satu Unit Yang Belum Kita Bikin Unit Dua Kita Belum Bikin Karena Sambing Sibuknya Jaya Di Servis Tidak Bisa Menjawab Untuk Pertanyaan Kawan Apalagi Melalui Chat Disarankan Ketika Bertanya Call Aja Andaikan Tidak Terjawab Jangan Cuma Sekali Call Bisa Berulang Kali Ketika Jaya Di Servis Ada Kesempatan Jaya Di Servis Akan Jawab Call Kawan Kawan Oke Mungkin Itu Aja Buat Kawan Kawan Penyampaian Jaya Di Servis Seperti Ini Aja Karena Jaya Di Servis Apa Adanya Teknisi Sandalan Dukung Terus Teknisi Sandalan Terima kasih Buat Semuanya Buat Kawan Kawan Support Terima 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 Selamat Beraktifitas Kembali Terima 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 Terima